Ketua RT-02-RW-04 Yang dua ekspo Waina sangat mengapresiasi upaya Partai Nasdem Provinsi Papua Dalam membantu dan menangani warga terdampak bencana Yang pertama kami mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Bapak Matius Waitong Yang hari ini turun lengkap dengan seluruh pengurus Juga hadir Ketua DPR Provinsi Papua Bapak John Banuwarong Yang juga sebagai wakil rakyat Jadi beliau hanya bukan sebagai Ketua Nasdem Tapi kami melihat sebagai wakil rakyat yang datang melihat rakyatnya Aksi sosial Partai Nasdem Provinsi Papua Bapak John Banuwarong Dinyasakan kepada 4 lokasi Belakang HP Banyu, Alih Ecea di Kuran Sambil Pasarwesi Fakulta Raja Dan kawasan penyudup kepada salah satu hotel yang diturang untuk listrik di perselakan Partai Nasdem tak pernah meninggalkan masyarakat selama ini bersama-sama Karena itu terdapat banjir dan penggelangan sepatu Membawa kasus Harga akum Bahaya sebutnya Oke Alisa Program Nasdem Berbagi Kasih masih akan kembali mendestribusikan setiap bantuan dalam beberapa hari ke depan dan diperintukan kepada warganya yang sangat membutuhkan. Pusat menyeluruhkan bantuan kepada warga belakang Kisiko Wainah, Partai Nasdem kembali bergerak ke lokasi pemikiman penduduk RK01 dan RK02 RW06 Kelurahan Awyu, Distrik Adikura. Di lokasi terdampak banjir ini, Partai Nasdem membagikan ratusan kasut yang tersebut kepada warga setempat. Warga setempat sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan Partai Nasional Demokrat Provinsi Papua, sebab belum ada satupun organisasi politik yang menyalurkan sumbangan bagi masyarakat di lokasi tersebut. Yang terdampak bagian sini memang ada semuanya banyak, bagian besar rumah di sini, rumah kos-kosan, jadi kita itu cuma yang berkakas saja, jadi semuanya itu, apa bagaimana ya? 300 kepala ada, cuma kalau perkak-kakak yang menetap di sini ya mungkin seratusan ada yang menetap. Jadi saya wakili apa, warga masyarakat, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Partai Nasdem. Sementara dalam aksi sosial, Nasdem berbagi kasih telah menyeluruhkan kurang lebih 2 ribuan kasur kepada warga terdampak banjir di kota Jayapura. Dari kota Jayapura, Papua, tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan. Dari Partai Nasdem, membantu kita di sini.